Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya kalau misalnya ada pembunuhan bu ya Ada? Pembunuhan Pembunuhan? Iya, berarti kasusannya udah dicabut Berarti gak ada hampat lagi Seorang manusia Iya seorang manusia Manusia membunuh Jika ada seorang harba yang ternyata Melakukan satu tindak kekejaman dan kejahatan Maka saat itu Tidak pun terasa kasih sayang di dalam hatinya Dan dia telah jauh daripada akhlak kemuliaan Allah Yaitu yang Maha Kasih Dan yang sudah dijauhkan daripada sifat kemuliaan Allah Artinya hamba yang dijauhkan dari kemuliaan Tidak dia menjadi seorang yang pengasih Tidak menjadi seorang penolong Tidak menjadi seorang yang Memberi riski kepada yang lainnya Maka di saat sudah tidak punya sifat-sifat seperti ini Maka dia dihidakan Lembut tidak Penolong tidak Memberhatikan yang lain tidak Kasih sayang tidak Tidak-tidak Dan ini adalah paling busuknya manusia Makanya Kembali lagi untuk mengenal sifat nama-nama Allah Yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat mulia Agar kita bisa berakhlak Mengambil bagian daripada akhlak yang diajarkan Allah Melalui nama-nama Allah itu sendiri Dan nanti ada yang khusus untuk Allah Misalnya kita dimutah kebir Agar sadar Kita tidak sombong Kenapa kok kita sombong? Karena kita tidak faham yang berhak untuk membesarkan diri Adalah hanya Allah SWT Kenapa dia membunuh? Karena dia tidak mengerti Allah Maha kasih sayang Dan Allah sangat sayang kepada hambanya Hamba itu pun dikasih sayang oleh Allah Tapi kenapa kau berbuat jahat kepadanya? Betul dicabut rahmat itu Dan kalau sudah dicabut rahmat dari hati seorang hamba Maka busuklah dia Tidak ada yang tertinggal kebaikan baginya Dia akan kejar Sewenang-menang Dolem Tidak peduli siapapun Dan tidak akan berbuat kecuali hanya untuk menuruti hawa nafsunya Membunuh dipikir dia senang Apa yang dituruti? Apa rah? Bukan Dia tak akan senang dia Tapi orang dengan kasih sayang akan memberi Dan menjadikan orang lain senang dan hatinya puas Coba paham Kalau orang mana kasih dan cinta dan sayang Orang ternyuh Ternyuh Berarti hatinya itu hidup Kemudian di saat dia memberikan pertolongan kepada seseorang Lihat Orang itu senang mendapatkan kebaikan dari dirinya Di sisi lain karena dia itu berangkat dari rasa kasih Dia juga senang puas Alhamdulillah saya bisa menolongnya Senang Seorang ibu yang melihat anaknya menangis Ingin dibelikan mainan atau makanan Kalau tidak bisa membelikan Nengeskan Tapi ternyata dia bisa membelikannya Sang anak senang Maka hati seorang ibu bagaimana? Senang Itulah kasih sayang Jadi kesenangannya adalah menyenangkan orang lain Kesenangannya adalah untuk kebaikan orang lain Tapi sebaliknya orang busuk Kesenangannya adalah nyiksa orang lain Dan dia tidak bakal senang sesungguhnya Hilangnya rasa kasih sayang tadi Dan dia tidak kenal Allah Maka yang tidak punya kasih sayang Adalah tidak kenal Allah Yang maha kasih Dan hamba-hamba yang tidak kenal Allah Berarti semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan berkembang kejahatannya Dari hilang kasih sayangnya Muncullah ketualiman-ketualimannya Dan ketualiman adalah bermacam-macam cara Dolim dengan lesannya Dolim dengan perilaku lahirnya Dolim dengan pikiran-pikirannya Suudun dan seterusnya Karena abad jauh Daripada sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu aklam Bis awam